Intro Terima kasih Pak Sahan masih bersama kami di editorial media Indonesia Bang Aman sebelum kita berdiskusi Bang kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari anggota Dewan Bang Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa Kang Sahan selamat pagi Pagi Bang Leonor Ya Kang Sahan kita melihat bahwa aparatur sipil negara terutama yang ada di daerah-daerah Yang sedang atau pernah menyelenggarakan pilkada sering atau jangan-jangan hampir semuanya itu tidak netral Dan kemudian ada wacana bahwa ya sudah kalau begitu ASN hak pilihnya ditiadakan saja Mirip dengan di TNI dan Polri begitu Nah apakah ini sesuatu yang akan populer akan diterima atau seperti apa Kang Sahan? Ya memang terutama untuk pilkada ya posisi ASN ini kan rawan politisasi Karena dia punya networking ya networking yang apa jaringnya kan begitu luas Sehingga terutama calon-calon kepala daerah selalu berkepentingan untuk memanfaatkan ASN sebagai jaringan politiknya Nah tarik menarik ini kadang juga membuat posisi ASN serba salah Mereka diam ini menyangkut nasib haril birokrasi dia Mereka berpihak kalah yang resikonya juga besar juga kan Habis juga kan Nah ini dalam posisi yang susah dan saya yakin posisi mereka juga menjadi tidak nyaman dalam posisi seperti hari ini Maka ada wacana yaudah kalau gitu dalam konteks pilkada ASN ini kita coba dibuat seperti TNI Polri aja gitu loh kan Berkait dengan hak pilihnya Itu hanya di pilkada saja atau pemilu nasional juga kan Terutama di pilkada Yang paling rawan kan di pilkada Kalau di pilkada itu kan menyangkut karir mereka kadang Terutama untuk level-level Artinya gini Yang jadi korban ini kan ASN di level bawah Yang menarik kepentingannya kan biasanya sudah mempunyai jabatan di birokrasi Nah jabatan di birokrasi itu tadi dia untuk mempertahankan posisinya Agar lanjut atau dia untuk meraih posisi kan gitu Nah ketika misalnya di kedinasan kepala dinasnya berpihak Apa ke salah satu kandidat Maka otomatis di dinas itu ya akan dibuat seragam gitu kan Oke Kang San ada yang bilang begini Kalau kemudian dihilangkan hak pilih ASN Ini adalah langkah mundur bagi demokrasi Karena kan harusnya demokrasi ini makin meningkat Kedewasaan berdemokrasi juga semakin meningkat Justru jangan mundur kok malah hak pilihnya yang dicabut Itu bagaimana Kang San? Iya kalau kita sepakat bisa terkait dengan soal Soal kedewasaan demokrasi Tapi ini kan isu yang dari awal sudah kita terus ingin perbaiki ya Kalau mani politik kan pelan-pelan hilang terkait dengan kesadaran berdemokrasi macam-macam Nah terutama pilkada ini konteknya memang lawan sekali politisasi Terutama terkait dengan soal ketika petahana maju kan gitu ya Itu tapi tidak akan berlaku di 2020 ya? Sudah tidak sempat ya? Sudah lewat lah kalau 2020 sudah kelewat Oke baik kita nanti ikutin saja berarti bagaimana perkembangan atau pembicaraan terkait hal ini ya Kang San Mustafa terima kasih Sudah bergabung dengan editorial media Indonesia pagi ini Selamat pagi Kang Pertanyaan mendasarnya begitu Bang Yaman kan orang diharapkan dewasa ASN diharapkan dewasa Petahana pun kalau dia maju lagi diharapkan dewasa Jangan malah dihilangkan hak pilihnya Tapi kalau kemudian hak pilihnya ASN ini akan dihilangkan terutama untuk pilkada tadi menurut Kang San Mustafa Bukankah itu kemunduran demokrasi Bang Yaman? Ya memang kalau tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana ya Katakanlah sebetulnya kalau aturan ditegakkan ya Sanksinya ditegakkan Ada ya sanksinya Bang? Sebetulnya ASN itu kan oleh undang-undang oleh peraturan harus netral Tidak berpihak Ada aturan tertulisnya ya? Ada Undang-undang Bukan naturan Undang-undang Jadi kalau dia melanggar Artinya ada sanksikan Harusnya Sanksi pemecatan kan Pertanyaannya kan Apakah ketentuan ini sudah diterapkan Atau jangan-jangan ini hanya macan kertas Jadi undang-undang ada Tapi tidak pernah diterapkan kan Tidak pernah hukuman itu dijatuhkan ya Kita enggak Jarang kita dengar Nyaris telinga saya enggak pernah dengar kan Jadi undang-undang itu indah Tetapi enggak pernah diterapkan kan Pasal bisu ya Karena yang akan menindak justru penggunakan gitu kan Jadi itu persoalannya sebelumnya Memang pastilah akan kita rasakan ada kemunduran Bahkan tadinya kan kita harapkan Polri pun sudah harus Punya hak pilih kan Tetapi tetap Kita hormat kepada Polri Dia masih khawatir kan Maka sudah lah Kita sama dengan TNI kan gitu Nah ini juga sebetulnya kan Kita harapkan juga ASN Tetaplah menggunakan hak pilih Tapi dari tahun ke tahun Terutama Seperti yang dikatakan oleh Kang Saan tadi Di Pilkada Aduh Menarik ini Jadi mungkin sebagian ASN ini Berkeinginan untuk netral Tapi dia Unsur terpaksa gitu kan Dipaksa keadaan ya Dipaksa keadaan Pertama untuk menyelamatkan jabatannya kan gitu kan Takut Kalau nanti Dia terpilih Terbuanglah saya kan gitu kan Karena tidak ikut mendukung Tidak ikut mendukung Kampanye Jadi memang Dia netral pun salah Dianggap Tidak berkeringat Iya Kan begitu kan Iya Dia berpihak Salah-salah Kena sanksi kan gitu kan Iya Jadi inilah persoalannya Jadi Saya setuju dengan yang katakan oleh Kang Saan tadi Iya Memang ini perlu dikaji Di Apa Positif Negatif Tapi memang kalau saya melihat Lebih Memungkinkan yaudah Sementara Coba Kita seminarkan dulu kan Kita kaji Oke Untuk Menganalisa dampak dan Apanya gitu Memang Jumlah ASN di daerah terutama Bang Karena ini kan terkait dengan Pilkada Memang sangat signifikan Bang Untuk misalnya memenangkan Calon-calon tertentu Khususnya petahanan itu Kan begini aja ASN itu semuanya kan Sekarang sekitar 4,2 juta kan Seluruh Indonesia ya Indonesia Oke Tapi yang di daerah Sekitar 3,3 juta kan 3,3 juta Nah Kalau 3,7 3 juta ini misalnya kan Kali 5 Karena dia bisa mempengaruhi Pasangannya keluarganya Bahkan Kali 10 Oke Apakah daksan ini kan Banyak ya Jadi memang Pastilah Apalagi kalau di petahana Pasti melihat Faktor Iya Penting daripada ASN ini Jadi Kalau dugaan saya Dia bisa Sangat signifikan Untuk menyumbang kemanangannya Minimal katakanlah 20-25% Oh signifikan ya Kalau sampai dia sudah dapat 20-25% Kan tinggal nambah sedikit kan Nah ini Jadi Ini yang saya Memang Memang kalau saya melihat Faktor Ketidak Mampuan Kita Untuk Menerapkan Undang-undang Dan peraturan Itu dia Kalau itu Diterapkan Katakanlah misalnya ASN yang tidak teral Kena sanksi Tetapi Pengguna Katakanlah Yang misalnya Petahana Atau calon bupati Calon wali kota Calon gubernur Yang menggunakan ASN untuk kepentingannya Harus Disqualifikasi Dan itu tidak pernah kan ya Seumur-umur Saya belum pernah dengar itu Itu baru teori saja Di undang-undangnya Wah mantap Diatur dengan jelas Jadi di Indonesia ini Undang-undang itu Sudah cakep Indah Sudah hebat Tetapi Prakteknya Itu hanya Katakanlah Hanya Jadi hiasan Melihat signifikannya Peran dari ASN itu Bang Kalau saya pikir Ketika ada Ide untuk Meniadakan hak pilih ASN Pasti ditolak Entah oleh ASNnya Entah oleh partai mungkin Ya Kang Saan tadi kan Hanya salah seorang saja Gitu kan Tapi bagaimana nih Bisa kemudian Membawa kebaikan untuk demokrasi Akan kita bahas di bagian berikut Dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Bang Ilman Sebelum kita berdiskusi Dan saya rasa juga Pasti ASN Banyak yang tidak mau Kehilangan hak pilihnya Kita akan coba Mendengarkan dulu Bang Bagaimana pendapat masyarakat Terkait dengan Hak pilih ASN ini Kita sudah terhubung Dengan pemirsa Metro TV di Jakarta Ada Ibu Upik Muara Ibu Upik selamat pagi Pagi Bang Leonat dan Bang Ilman Oke Bagaimana Bu ASN Saya punya pengalaman pribadi Boleh ya Saya bandingkan dengan Zaman dulu Sebelum reformasi Itu tegas Gitu loh Kelihatan sekali Kalau dia tidak mengikuti Aturan gitu Langsung Apa pangkatnya Diturunkan Itu pengalaman pribadi Dari kami saya Almarhum Nah saya sendiri Dari keluarga TNI Waktu pemilu itu Kita sudah dikasih tahu Awas ya Harus milih ini Kalau tidak milih ini Nanti Bapak bisa Tidak dapat pensiun Nah itu kok bisa Itu saat itu Zaman dulu ya Ibu Upik ya Maksudnya zaman Napa orang baru mungkin ya Sebelum reformasi Nah yang bagus Diambil dong Itu bagus Diambil saat ini Bisa tegas Jadi Yang Yang sebelum reformasi Itu yang bagus Diambil Jangan dihapus Saya setuju sekali Itu Itu tegas loh Itu Bagus Sekarang kita lihat ASN aja Yang sudah Ikut Pandangan Kilafas Sudah banyak Itu pun gak bisa Apalagi Perkada ini Aduh Bilkada ini gak netral Saya setuju Kalau ASN itu Disamakan dengan TNI dan Polri Ya Jadi tapi Komisi Pengawasan ASN ini Kerjanya apa Harus Arju optimalkan Jangan terima gaji buta Seperti ini Segera tegas Lu Sebelum reformasi Kelihatan loh Yang gak nyobrol Ah gitu Langsung Itu kelihatan Langsung Besok Berapa kali Tidak naik Angkat Jangan-jangan Jaman sekarang Sebetulnya Kelihatan juga Bu Cuma Mungkin Juga temannya Begitu kan Jadi ya Diam-diam saja Bu Bukannya Harus diambil Yang zaman dulu Yang bagus Tapi caranya Jangan kayak dulu Gitu loh Ayolah Saya gak setuju Saat ini nih Gak netral Semuanya Orang yang Macem-macem itu Gak ditegaskan Gitu loh Komisi Pengawas Kerjamu apa Oke Baik Terima kasih Bu Upik Muara Untuk pendapat Ibu Dari Jakarta Selamat pagi Ibu Di belakang Ibu Upik Ada Pak Edward Di Bengkulu Pak Edward Selamat pagi Selamat pagi Bung Leonard Selamat pagi Bung Helman Selamat pagi Bagaimana Pak Kita kembali ke aturan Tadi Bung Helman Menggarap Tentang undang-undang Bahwa SN Itu harus netral Tapi dia sebagai Warnegara Sebagai Warnegara Punya hak pilih Dan memilih Tolong ingat Mana tinggi undang-undang Dengan undang-undang dasar Saya pikir gitu Jadi yang pertama Jadi ambigo Aturannya ambigo Tadi apa yang disampaikan Bu Upik itu lucu Saya bilang Kalau dulu dia bilang Baru pemilihan itu Keluarga Abri itu Sudah harus milih ini Lah itu yang gak netral Malahan Sekarang itu Orang itu memilih Sesuai kepentingan Pasti Itu sudah Sesuai kepentingannya Dia milih Lah soal nanti Kalau dihilangkan juga Hak pilihnya SN Sama dengan yang digambarkan Bu Upik tadi Mereka tinggal instruksi Keluarganya ASNnya cuma berapa orang Rang sih cuma berapa Berintir Tapi dia kan bisa Pengaruhi orang Tapi udahlah Ini yang Yang mau sudah Yang terbaik Gak usah diutak-atik Bukan apa-apuka Tidak seluruh SN itu setuju Dengan petahana Yakinlah Tidak seluruh SN Mungkin ada SN yang berpihak Tadi sesuai kepentingannya Tetapi yang tersingkir Tidak akan setuju Ya itulah pilihan Tidak ada Apa aturan itu Yang sempurna Maksud saya Aturannya sendiri tadi ASN harus netral Netral dalam Menggunakan jabatan Dan memenangnya Dia tidak boleh berpihak Itu benar Tapi kalau pribadinya Dia punya hak pilih Dan memilih Gimana Abri aja Abri Abri itu Coba lihat Iya Pak Edward Kalau tetap ASN ini tidak netral Pak Dan dia Memihak kepada Misalnya salah satu calon Kan tidak baik juga Pak Edward Kalau tetap punya hak pilihnya Bagaimana Pak Jadi Dia dengan jabatan Dengan wewenangnya Dia tidak boleh berpihak Menggunakan kekuasaannya Wewenangnya Autoritynya Dia tidak boleh Tetapi pribadi Dia punya hak pilih Dan memilih Itu haknya Ya Sama seperti Abri Yang digambarkan Bu Upi Langsung doktrin Kamu nanti harus milih itu Kalau enggak Bapak Nanti enggak terima pensiun Itu kan instruksi Itu yang enggak benar malahan Itu yang enggak benar Bukan itu yang baik Zaman dulu Itu yang enggak baik Makanya reformasi Reformasi silahkan pilih Sesuai kepentingan Nah ini kan tergantung Wawasan dan tingkat kecerdasan Tolong cerdaskan masyarakat Supaya memilihnya dengan Rasional Bukan transaksional Maksudnya gitu loh Nah ini juga Pilihlah dengan rasional Bukan transaksional Baik Terima kasih Pak Edward Di Bengkulu Selamat pagi Pak Kata kuncinya adalah Apa tadi Bukan transaksional gitu Begitu ya Bang Kita akan mencoba Mendengarkan lagi Pendapat dari Pemirsa Metro TV Kali ini dari Jember Jawa Timur Ada Pak Ihwan Pak Ihwan selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Bang Elman Selamat pagi Pak Ihwan Dan selamat pagi Rakyat Indonesia Jadi bagaimana mungkin Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Mengenai ASN ini Menjadi netral Itu kalau memang Lembaga yang Yang sekarang Yaitu Gubernur Bupati Wali Kota Itu menjadi lembaga Jabatan Politik Sedangkan Itu sebenarnya Jabatan Birokratik Struktural Karir Nah ini yang menjadi Jalaran Demokrasi kita Itu demokrasi Proporsional Oligarsi Sehingga Bupati Gubernur Wali Kota yang terpilih Itu Itu juga Kalau sudah dendam Kepada Yang tidak memilih dia Itu yang kena Nanti ya Langsung itu ASN itu Itu disikat bersih Nah Tidak Proporsional Tidak Ankompeten Tidak proporsional Lalu biaya tinggi 22 tahun Kita reformasi ini Cukup Cukup banyak Sehingga Undang-Undang Dasar 45 Yang sekarang jadi Undang-Undang Dasar Apa Amandemen Itu sudah 99% itu Yang membenarkan Jabatan ini Sehingga korupsi Kalau mau dibongkar Itu APBN itu 43% itu Untuk pengadaan Barang dan sebagainya Dan itulah Sumber korupsi Kalau begitu Bapak setuju Atau tidak setuju Hak pilih ASN ini Dihilangkan Itu persoalan lain Itu Bang Ini Kan ini Wacananya itu loh Pak Iwan Iya memang Masalahnya memang itu Tapi lembaga ini Dibenahi dulu Proporsional Karena Kalau tidak Itu menjadi jalaran Timbulnya Korupsi luar biasa Dan dendam-dendam Karena ini Jabatan politik Sudah Yang ada Dalam Eforia Politik Sehingga Power menjadi Tujuan pokoknya Akibatnya Akibatnya Materi Fasilitas Dan status Jadi tujuan Itu yang jadi Kestru di daerah Jadi Pak Iwan ASN tetap Boleh memilih Atau tidak Menurut Bapak Ya memang Boleh meleh Karena dia Warga Negara Cuma Soal Neutralitasnya Itu Bukan Seperti kata Pak Ewa tadi Itu Kalau Jabatan yang Dilakukannya Itu Dia harus Sesuai dengan Undang-Undang Melatur Tapi Kalau dirinya Mau meleh Nah itulah Yang dimonitor Oleh Gubernur Buat Wali Kota Milik Saya Sikat Berji Itu Rusak Jalanan Dia Terima kasih Baik Terima kasih Pak Iwan Di Jember Jawa Timur Selamat pagi Di belakang Pak Iwan Ada Pak Fence Di Manado Selawesi Utara Pak Fence Selamat pagi Selamat pagi Shalom Jadi begini Saya kadang-kadang Ketawa Ketawa apanya Karena Sebetulnya Yang paham Terlebih dulu Tentang undang-undang Ya ASN itu sendiri Ya mulai dari Bupatinya Kepala dinasnya Sampai pada Perangkatnya kan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 Sudah jelas Di sana Dikatakan bahwa ASN itu Harus bersikap Netral dan Tidak boleh Terpengaruh Dari siapapun Tetapi Kenyataan Tadi malam saja Bung Leo Pak Elman Saya ditelepon Dari salah satu Kabupaten Kelahiran saya Om Pence Karena Om Pence Sering muncul Di Metro TV Coba angkat sedikit ini Kenapa Jangankan ASN nya Itu Kalau didesakan Ke hukum tuanya Disini disebut dengan Hukum tuanya Artinya perangkat desa Itu digunakan Sama petahana Karena petahana Mencalonkan diri lagi Sehingga Ada kalimat-kalimat Yang muncul Awas loh Kalau Kalau nyanda Pilih yang warna ini Habislah sudah Nasib anda Wah Ini kan sudah Pakai ancaman Sudah mulai Intimidasi Mengatakan Ya ada intimidasi Ya ada intimidasi Makanya saya bilang Sekarang ini Bung Elman Ada tiga jenis Pemilih kan Pemilih yang rasional Yang mungkin Saya Pak Elman Dengan Pak Leo Sama Kita masuk kategori Pemilih rasional Tapi ada dua Pemilih yang namanya Transaksional Dan instruksional Ini yang jadi Persoalan Sehingga Kaburlah Sudah Suara-suara kita Kedepan Tapi yang saya ingin Katakan Sesuai dengan topik ini Bung Leo Kalau hak pilih ASN Dicabut Waduh Ini kita mundur lagi Tetapi pada intinya Pada pilkada ini Bung Leo Sekarang Ibu Upik Tadi katakan Nopanwasnya itu Bikin apa Karena Berdasarkan Surat Keputusan MK Nomor 14 Itu tahun 2014 juga Bahwa Yang namanya Petahana ketika Dia mencalonkan diri Kalau dia ASN Harus mengundurkan diri Jadi gak usah Kita takut Tanggal 9 Itu Kita kan Tidak ada yang Kita takuti Petahana kita Pimpinan kita Sudah mengundurkan diri Cuman Sampai sejauh mana Sepak terjang Dan kualitas Dari panwaslu kita ini Karena Di masa kampanye ini Bung Leo Sudah jelas-jelas Banyak sekali ASN mendukung petahana Itu saja barangkali Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Selamat pagi Pak Fence Di Manado Sulawesi Utara Pemirsa juga Berbeda-beda nih Pendapatnya Bang Ada yang setuju Ditiadakan Ada yang tidak Setuju Ditiadakan Ada yang mengatakan Tadi saya Buka Gawai saya Mengatakan begini Kalau ada tikus Masuk ke lumbung padi Yang dibunuh tikusnya Atau lumbung padinya Yang dibakar Katanya analoginya Seperti itu Bagaimana Bang? Iya Sebetulnya kan Itu yang saya katakan Di awal tadi kan Iya Memang Memang ASN ini kan Memihakkan Memihakkan gitu kan Nah jadi Betul apa yang Ngetanyakan oleh Bungudau tadi Memang Andai kata Misalnya Tadi Bung Pence kan Mengatakan Yang paling ngerti Tentang Undang-undang ini kan ASN Sama Peminanya kan Ya Bupati Wali Kota Kepala Daerahnya Kalau mereka Mereka pasti paham Secara leterlek Dia kuasain itu Tapi persoalannya kan Mereka tidak mau Menerapkannya kan Begitu kan Kalau misalnya Undang-undang itu Dilaksanakan Kita gak perlu Diskusi lagi Pagi ini kan Iya Tapi karena Seperti yang saya Utarakan tadi Undang-undang ini Ketentuan-ketentuan ini Yang indah itu Hanya Macan kertas Pasal bisu ya Pasal bisu Pasal yang tidak pernah Di otak atik Udah Udah mantap Secara apa kan Tadi kan Pence kan bilang Bahwa Pemilih itu Ada yang rasional Iya Ya dia katakan Kita dua dan dia Kan gitu Tetapi lebih banyak Pemilih yang Transseksional Dan Instruksional Instruksional Nah Yang ini Yang sulit Kita Kita bendung Iya Jadi ada juga Mungkin Dan jangan juga Ada ASN Yang menawarkan dirinya Untuk berpihak kan Dengan target Supaya ada jabatan Ada yang lain-lain Ya tentu Nah mudah-mudahan Sekarang dia Kabak Betanya kan Besok dia jadi Kepala Dinas Sekarang dia Kepala Dinas Minimal bertahan Iya Jadi ini banyak Banyak juga mungkin Tapi ada juga ASN yang Berusaha netral Tapi jadi susah Kalau saya netral Saya berarti tidak berkeringat Kalau dia menang Betul Lalu langsung Kena juga dia Kena juga dia Salah-salah misalnya Kalau dulu Zaman dulu Kalau Di 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 Satu daerah Misalnya kan Terus dibuang di pulau dia Dia singkan Nah singkan aja kau Nah itulah Itulah bagian kau Kau sok netral kau Saya suruh kau membawa Dua-tiga orang Kau gak mau kau Udah Kau di pulau aja kau Udah Pertanyaannya adalah Apakah kemudian Siapa yang bisa menentukan Nasib dari hak pilih ASN ini Apakah ASNnya sendiri Apakah kemudian DPR dan pemerintah Atau siapa Kita akan bahas di bagian berikut Bagaimana bersama kami Editorial Media Indonesia Sekiranya kembali Terima kasih Bersama kami Kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Bang Ilman Pemikirannya begini Bang Kalau memang Saat ini kondisi Menunjukkan bahwa Aparatur sipil negara Susah Untuk diharapkan Tidak memihak Atau bersikap netral Memang pilihan Untuk meniadakan Hak pilihnya itu Menjadi suatu kenyataan Tapi tadi Pak Edward mengatakan Loh Sebagai pribadi Sebagai warga negara Indonesia Kan punya Hak untuk memilih Dan dipilih Ini apakah memang Bisa dipilah begitu Bahwa Saat Pemilkada Dia adalah WNI Yang bukan ASN Tapi kemudian Di dalam menjelang Pencoblosan Dia bekerja juga Untuk salah satu pihak Bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan Hak pribadi itu kan Tidak pernah Di 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 Intervensi kan Tidak pernah Dicampuri Itu mutlak Itu menjadi Kewenangan Masing-masing kan Jadi kalau dia Menggunakan Hak pilihnya Seperti yang Dita kenal Loh P. Edward tadi Ya masuk akal Dia pasti milih Calon tertentu kan Itu kan Hak dia kan Tetapi kan Yang menjadi Masalah Ketika Sebelum Pemilihan itu Dia sudah berpihak Dia mengarahkan orang Itu yang Tidak boleh kan Ketika dia Membawa Keluarganya pun Sebetulnya kan Mengarahkan keluarganya Temannya Seanak Familinya Untuk memilih Salah tertentu Nah itu yang melanggar Karena dia Tidak netral lagi Sepanjang hanya Untuk diri sendiri Boleh Nah itu yang Tidak bisa Kita jaminkan Nah disini Sebetulnya pertanyaannya Komisi ASN itu Kerjanya apa Kan Ada Bubek bertanya ya Apa kerjanya Komisi ASN ini Jadi ini juga Jangan-jangan Buka Ini Jangan-jangan Hanya pajangan doang Kan gitu kan Sebetulnya Andai kata Semua pengawas Semua yang kompeten Mau melaksana Undang-undang itu Memang Kenapa hanya ASN Polisi pun kita Berikan hak pilih Kita kan hak pilih Tapi ini kan Sangat bisa Bias semuanya Jadi Ya itulah Kesulitan kita Belum lagi Misalnya Katakanlah Gubernur Bupati Wali kota Ini kan sebetulnya Pembina kan Pembina ASN Mereka ini lah Sebetulnya yang Maha tahu Agar ASN itu Netral Tapi mereka-mereka ini Yang cenderung Menyalahgunakan ASN ASN ini kan Karena tadi memang Seperti yang saya katakan tadi 3,3 juta ASN ada di daerah Signifikan Signifikan Kalau misalnya Tiap ASN Mampu Mengajak 10 orang Kan sangat signifikan Untuk kemenangan Dia kan gitu Nah Ini yang Ini yang Menggiurkan mereka Ini yang Membuat mereka Setiap kali Pilkada Setiap kalilah ASN ini Tetap diteropong Diajak Pokoknya Bagaimana Diolah Diolah semua Nah jadi memang Kalau saya sih Mengatakan Memang Tidak mudah Kita menjawab Apakah Kalau ASN itu Tidak punya hak pilih Apakah otomatis Pemilu itu Lebih berkualitas Iya Dan ASN itu Betul-betul Netral Itu juga tanda tanya besar Itu Tanda tanya besar Dan Kalau saya berpikir Bang Di perjalanannya Ini pasti akan Dicegat Akan ditolak Akan dicegah Oleh Partai Karena Ketika ASN Yang menjadi Salah satu Kekuatan signifikan Kemudian Tidak bisa lagi Dipakai dalam Perhitungan Menang-menangan ini Kan berarti Merugikan mereka Nah ini kan Kalau kita mau Menghilangkan hak pilih ASN Di pilkada Kan berarti harus ada Undang-undang yang diubah Undang-undang itu kan Pemerintah dan DPR Apakah mungkin Partai politik Yang berkepentingan betul Untuk menggunakan Atau menyalahgunakan ASN ini Mau meloloskan Perubahan undang-undang Yang menghilangkan Hak pilih ASN di pilkada Bang Ya sebetulnya kan Ini kan Serba salah kan Iya Memangnya Iya Yang ikut pilkada itu Orang lain Itu kan kader partai juga Sebetulnya Betul Jadi ini Kalau kita mengkritik ini Iya Kalau ada misalnya Orang partai Yang mengkritik SNT dan interhal itu Sebetulnya mengkritik Diri sendiri juga kan Iya Karena selama ini pun Yang menggunakan Yang menggunakan Apa Yang membuat ASN itu tidak interhal Kan Juga kader-kader partai Yang sedang ikut Jadi kepala daerah Jadi kepala daerah Atau ikut di pilkada kan Iya Ya Kecuali kalau dia Semuanya independen kan Gitu kan Betul Nah ini kan Lebih banyak Yang apa Dari Utusan dari partai kan Iya Jadi Sebetulnya Ya itu tadi Yang saya katakan Ya Andai kata misalnya Seluruh partai politik juga Sepakat Agar Katakanlah misalnya Tidak boleh lagi ada Menggunakan ASN Iya Mungkin bisa Iya Bisa untuk Tetap dihilangkan Bisa dihilangkan Apanya Hak pilih Hak pilihnya Atau Mungkin Mereka akan netral Oh Kalau sepakat ya Iya Pokoknya Sekitar partai politik ya Sepakat Jangan ada Yang mengajak-ajak ASN itu berpihak Iya kan Kan bisa Tapi kan Tapi kan itu Apa iya Kenyataannya Seperti itu Pertanyaan besar-besar Di Indonesia Kalau saya orang parpol Emang saya gak Pengen menang Kan begitu kan Ya Artinya Pasti saya Saya akan Katakan Kalau Buat pernyataan Kompensi Saya pasti Mau Tapi dalam Praktiknya nanti Antara dulu Saya akan Akan bilang Kepada kader saya Itu hanya Untuk Leo itu Untuk kita gak Berlakukan Begitu Begitu ya Jadi nanti Persidak Pembahasan di Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Juga kemungkinan Akan begitu Ya kalau Perkiraman saya Kalau ini dibawa KDPR Tidak mudah Lolos Setidaknya itu Iya Kita tidak Tidak mau Mendahului Apa yang akan Mereka putuskan Tapi setidaknya Pasal ini Pasti tidak mudah Diloloskan Dengan berbagai Atar belakang Seperti yang saya katakan tadi Yang menggunakan Yang menggunakan SN itu Emang siapa Leo Emangnya Orang lain Kan Mereka-mereka juga Saling mengunci Ya saling mengunci Karena Coba Calon Calon Bupati Misalnya Di daerah ini Ya kan dari parpol juga Calon wali kota Parpol juga Calon gubernur Parpol juga Tapi kita berbicara Tentang Kenetralan SN Kan gitu kan Ya mereka-mereka juga Sebetulnya Ya kita-kita juga Oke Jadi sekali lagi Saya mau katakan Memang Jauh lebih bagus Sebetulnya Kalau semua Kita sepakat Kita terapkan Itu undang-undang Terutama Pengguna ya Itu Ternyata Kalau pengguna Itu Bisa kena Diskualifikasi Itu Kalau terbukti Calon bupati ini Menggunakan SN Untuk kepentingan Politiknya Diskualifikasi Digugurkan Haknya Sebagai calon Dan itu orang Pasti takut ya Pasti takut lah Tapi kan Hal yang tidak mungkin Itu saya lihat Jadi Dan belum pernah terjadi kan Ditambah saja ya Undang-undangnya ada Iya Ada Leo Iya Bukan tidak ada Iya Tapi undang-undang itu Mungkin Maksudnya dari awal Bukan untuk dilaksanakan Hanya untuk Memperindah Oke Demokrasi Bahwa kita Ada undang-undang loh Jadi Tontonan aja Jadi orang asing bilang Hebat juga Indonesia ya Undang-undangnya bagus Demokrasinya sudah maju Mantap Iya Tetapi undang-undangnya Ada di Di orang-orang Atau jangan-jangan Undang-undang itu Hanya untuk Saya dan Bang Elman Begitu ya Ya untuk kita dua Berlaku Iya Untuk mereka enggak Dan mereka bilang itu Ini undang-undang itu Hanya berlaku Untuk Elman Sama Leo Iya Untuk kita Tidak Diam-diam aja Jangan sampai orang tahu Oke Tetap kita lakukan Kebiasaan kita gitu Aduh Semoga itu tidak terjadi Dan semoga Benar-benar kita bisa Memperbaiki demokrasi kita Inilah negara kita hari ini loh Jadi Kita tertawa Menertawakan diri kita juga Iya Jadi gak siapa-siapa Sebetulnya Jadi lain kali kita gak mau tertawa Karena yang tertawa Ya diri kita juga Tapi bagus juga Orang-orang yang waras Adalah orang yang berani Menertawakan diri sendiri Baik Semoga juga ASN ini Bisa Kembali Atau semakin waras Saya Luna Somasi Bang Elman Terima kasih Sudah hadir tempat ini Bang Selamat pagi Dan Mbak Misa Dalam perspektif Usulan hak pilih ASN Usulan DPR Untuk sekalian saja Menghapus hak pilih ASN Dalam penyelenggaran Pilkada Daripada setiap waktu Pelanggaran terus-menerus dilakukan Menjadi sangat relevan Dua alasan Mengapa menjadi relevan Demi menjaga Murwah hukum Yang tidak selayaknya Hanya menjadi Catatan di atas kertas Atau menurut istilah Bang Elman tadi Macan kertas Pemilu dan Pilkada Kita adalah kendaraan demokrasi Harusnya dijaga kualitasnya Dengan menjunjung tinggi Netralitas Dan imparsialitas Saya Luna Samosir Terima kasih Anda sudah menyaksikan Selamat pagi